Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Siang menjelang sore Giveaway day 5 hari ini Misal proyek Ini lagi proyek kantor baru Nata-nata Pekerja Untuk giveaway 30 orang Nanti ya setelah live ini baru saya pilih Cuma ya mohon bersabar Karena saya bacanya Pusing Agak sedikit ngeblank Tapi nanti saya pilih 30 orang Ada yang nanya Kak Boleh gak sih yang udah dapet giveaway-wis Maupun giveaway-wis lagi Ya saran saya sih jangan Kalau bisa Saya pengennya itu Merata gitu Biar adil Nanti kira saya pilih kasih Setiap jam 10 Gak kemburu Tadi saya survei aset Di perumahan Yang mau saya beli lagi Dijual lagi Ada dua aset Terus ke proyek-proyek-proyek Terus kantor baru Kantor pekerja Berbahan dentar baru Jadi yang Di Youtube itu yang Barusan saya post Itu saya diundang sama Eventory Atau V Entertainment Untuk bawa pacara Udah gak apa-apa Sepertinya banyak Pertamina juga Undang Terus organisasi Perusahaan-perusahaan Banyak yang undang Cuman Saya nyocokin jadwal saya aja Dulu Gitu guys Ini lagi di Kantor baru Mau lihat Progresnya Din coba nyalain semua lampunya Sini 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 Semuanya Dalam sama luar Coba Kak Diana Alhamdulillah Baik kabarnya Seperti biasa Jam-jam segini kan Jam-jam Lemes Capek Buat followers baru Yang belum tahu caranya Simple aja Nanti kalau saya nanya Coba komen Butuh buat apa Yang lengkap Udah Kalau saya baca Kebetulan pas saya baca Baru saya undang Mas Tolong saya Insya Allah Masih banyak yang perlu ditolong Bantu sabar aja Karena kalau mau jadi pengusaha Mau jadi darang solusis Gak sabar Gak bisa Wajib sabar Wajib pusing Wajib capek Wajib sabar Wajib Solutif Atau Bisa memecahkan masalah Menghadapi dan mencari solusi Kalau kalian udah gak sabar Buru-buru terus Gimana caranya Kalau kalian dendam Pak Asya Mungkin gak pernah ngerasain Susah Hutang-hutangnya Pernah Ya kayak gak mungkin Setahun aku kerja Kayak gak mungkin Lunasi hutang ini Terus kemudian Tapi kalau aku merenung-merenung Mikir gak gerak-gerak Yang gak lunas-lunas hutangnya Saya kira Saya nyari solusi Udah jual apa aja yang ada Aku gak mikir sayang-sayang sama Barang yang penting Tugasku tanggung jawabku selesai Aku gak punya hutang Tenang gitu Saya jual sebagian Saya fokus Sambil nyari peluang-peluang Dan kerja gitu Akhirnya Yang katanya setahun Yang harusnya setahun lunas Cuman Butuh waktu Tiga bulan lunas Kayak gitu Yang penting ada usaha Mau gerak Keluar rumah itu loh Ada rejeki Yang menyambut kalian Gitu Jadi Atau Jangan Banyak lah Kalian diwajib Sebenarnya yang bikin pinter kalian itu Bukan saya Kalian sendiri Di tengah jalan itu Kalian akan menemui masalah-masalah Yang gak saya ceritakan Kalian akan menutaskan Masalah kalian itu sendiri Yang penting tanggung jawab Kayak gitu Iya kebanyakan perencanaan Yang ada gak jadi Udah jalanin aja Kalau saja itu sih orang Iya bismillah Kalau kata orang-orang Yang penting yakin Yang penting yakin 4.250 orang ini Saya doain Sehat Panjang umur Dijauhkan dari segala Musibah Masalah Dan Sukses Dunia dan akhirat Selamat dunia dan akhirat Didamaikan hatinya Ditenangkan pikirannya Dibahagiakan semuanya Amin Ini kan saya udah bilang Ketemu saya 3 tahun 5 tahun lagi Dulu Seperti apa 5 tahun lagi jadi seperti apa Kalau Ikuti omongan saya Bener gak Saya ajak runtur bentar ya Sebelum giveaway Ini ruangan staff saya Ini yang view kolam gitu loh Ini belum selesai Masih Nah ini kamar mandi Staff Staff saya Ini Ya kayak otol Dikasih sama Ang Egi Dipajang disini sama Karyawan saya Sabun Ini Hairdryer Aktif Terus Ini Mandi Di kamar mandinya Di pintunya Ini gold Jogul pintunya Ini lagi Masang Hasil karya Disitu Nanti Nanti ini foto saya Udah foto saya Ditata interiornya Pelan-pelan Masih Banyak revisi Perubahan-perubahan Masih banyak kejutan-kejutan yang lain Ini bisa Buram Ini smart home semua ini Terkonek sama handphone Ini bisa buram Bisa bening Ini Dendy lagi ambil video Ini kaca-kacanya Kalau orang lihat Kayak ditempel Pak Enggak ditempel Ditanem ini Itu Ditanem Sita silen Percet lagi Dan ini kaca Bevel Bronze mirror Ini area restonya Ini kitchen setnya belum selesai View kolam Pool view kolam Ruang tengah view kolam Buat staff juga Terus Ruang staff yang saya tadi Left disitu Beralaskan kardus saya left Tadi tuh guys Ini kolam renangnya Ini tinggi 10 meter Marmer Semasa cc tekstur Kalau malam indah banget Kalah deh Cafe-cafe di hotel Ini belum selesai Masih ada Mainan-mainannya Yang belum saya pasang Itu brand Sama nama saya Ini area Resto Cafe Ini dengan budget yang murah guys Dengan budget yang murah Kata siapa Harus mahal Bahannya premium semua Luxnya itu Ini luas banget Ini ruangan ini Nah ini saya yang ngatur Masang keramik Sret Melengkung ini Sret Saya Masih berantakan Nanti itu disitu foto saya guys Tuh Ini ruangan admin Nah ruangan saya disini Ruangan istirahat saya Itu full interior Jadi Udah ngalah-ngalahin hotel Nanti Ruangan saya Ini ruangan staff Gold 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 Tuh View Tiduran disitu Main kesini Nongkrong disini Makan disini Makan disini Gratis Saya larang karyawan saya Menolak tamu Siapapun itu Meskipun hanya Cuman foto doang Bebas Ini Jadi rumah ini tuh Ada modernnya Ada Minimalisnya Ada klasiknya Ada modernnya Itu PT Mas Vindo Itu nanti ada Meja resepsionis Disitu Ini gede Ini gede Banyak ruangan yang space Ini meja nya belum saya buka Batu fosil asli Besar banget Area arsitek di belakang Sama ada cafe kecil Musola Mas musola kantor disini Mas musola kantor disini Agak Saya bikin mewah musolanya Ada sofa-sofa disitu L gede itu sofa kan Dema tamu Berbeda nih lukisnya belum selesai Jadi itulah kantor saya Yang baru Rencana sih Habis lebaran baru saya launching Itu lampu ini lampu Ini lampu Nanti saya ganti guys Ini lampu yang lama Lagi pesen lampu Impor Baru saya pasang Luasnya 600an Memang Memang banget Nanti lihat aja Kalau malam tuh Ngaleng hotel deh Viewnya Aslinya ada 14 Jadi masuk sini Ngaleng-ngaleng masukin Umat Dingin Kalau ditanya Punya berapa rumah mewah pak Ratusan Beda-beda Desain Ada yang ada rooftopnya Ada yang linknya Dan lain-lain Cuma pelan-pelan Saya keluarin satu persatu Karya kan Itu suatu karya Gitu guys Saya gak punya bos Saya gak punya hutang Atau orang Investor Gak ada Kenapa gak pake AC sentral Buatnya Ini semua lu Buat semua Lumayan kalau Buatnya gede listrik Saya satu AC aja gak punya pak Saya doang supaya punya Bentar ya berisik Kita tutupinnya dulu Itu tutupinnya Berisiknya Jadi banyak yang dirubah Tapi banyak juga yang tetap Stay disini Karena Saya menjelaskan ke klien Ini rumah itu Menyesuaikan budget Bukan yang budget Gila-gilaan Supaya mewah Wah Kalau saya gila-gilaan Mending bangun dari nol guys Nanti roomnya Kalau udah selesai Kalian gak akan nemu Desain seperti ini Di Indonesia Dari fasa Tampilan Lantai aja Saya pake marmer itali Garasi tuh Halaman depan tuh Saya pake marmer itali Jadi keren banget Pakur-pakurnya juga Wucu Elegant Saya review Ya apalah artis semua ini Bener Bari bawah mati Nunjukin ke orang-orang Di dunia aja Bisa sebut semewa ini Bagaimana disuruh Oh iya pasti Nanti saya undang Desek disini Untuk makan bareng Sama saya Kalau pusat Ini kan pusat yang pertama Di perbatasan Surabaya-Sidualjo Pusat yang kedua Di Jakarta Lagi proses Dia punya dua Center Pusat Gak kalah mewah juga Jakarta Justru nanti Saya lebih mewah lagi Jakarta Kantor di Jakarta Teman-teman silahkan komen Butuh buat apa Saida Azhara 35 Masuk Ke baca Ini yang minta bergabung 1200 Bergabung telepon Jangan bergabung Gak perlu bergabung guys Komen aja Baru saya undang Baru saya undang Amin Masih iya biasanya gitu kalau towering ke seluruh daerah atau netizen selamat menikmati selamat menikmati halo bang selamat menikmati 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 terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati penyikmati sonak mel unanimati selamat menikmati terima kasih yang akan menikmati terus menikmati wajah terima kasih sekarang Pak Haryawan kerja di mana? saya di Terminang apa, sopir atau apa? nah itu di tenaga kontrak di retribusi terus ini Monica, memang ada syarat khusus dari pasangannya atau gimana Pak? ya enggak ada enggak ada sih kenapa enggak nikah aja langsung, maksudnya itu daftar agama, KUA, langsung nikah, seukuran, enggak usah terlalu bewa-bewa ya kan, kalau saya punya prinsip begini loh Pak, nikah itu kan cuma sekali, memang kalau biaya di KUA itu murah Pak, tapi kenangannya itu yang menurut saya agak mahal itu kenangannya kalau nikah kok ya memang cuma murah Pak, Rp60.000 paling di KUA buat itu dirame-ramenya nikah cuma sekali, tapi kalau misal udah nikah, tiba-tiba nikah dua kali gimana? pak, kalau mau pak, 11 tahun pacarnya kalau saya enggak setia ya enggak mungkin 11 tahun tau Pak enggak, takutnya itu ketika udah nikah, tahu buru-burunya masing-masing, akhirnya berantau, ya enggak minta ya enggak ada sih, enggak saya doa, takutnya ntar nikah lagi gimana? ya jawabannya sama kayak Pak Aswin kalau saya tanya, kalau Pak Aswin nikah lagi gimana? Insya Allah enggak saya sama Pak, sama, ya walaupun di agama walaupun di agama proli, ada bicaranya, jangan ngomong itu, ntar gue ujian saya tapi kalau saya enggak punya prinsip untuk nikah, ya kalau saya sekali aja lah mudah-mudahan amin Pak, ini saya bantu buat acara nikahnya, enggak banyak sih, tapi janji ya enggak nikah lagi ya enggak, 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 besok kalau ada kesempatan sudah undang, mau enggak Pak? Insya Allah ya berapa nomor keningnya Pak karyawan? waduh, bentar ya Pak buat nikah guys, kita nikahkan orang, ini udah kesekian kali berapa nomor keningnya? berapa nomor keningnya? 137 137 00 00 16 16 64 64 24 24 94 nanti ini saya transfer, kalau misalnya ada kurangnya ya, tambahin sendiri Pak ya, usaha ya iya Pak udah saya transfer 15 juta walhamdulillahirrobbilalamin matur murni Pak dicukup-cukupin aja ya, nggak usah, memang mewah banget ya saya screenshot dulu ya Pak oh boleh oh boleh kemarin saya ikutan live sama pacar saya di jalan nggak di telepon nih siap udah Pak salam buat pacarnya ya besok saya undang datang ya Pak Insya Allah datang, Insya Allah kalau nggak jadwal nggak ketemu sama-sama Assalamualaikum Waalikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Ma. Terima kasih, Ma. Terima kasih, Ma. Di mana ini, Ma? Ini Siti di Sukabumi. Di Langansari. Sukabumi, Langansari. Oh, ya. Ya, pengen operasi mata, katarak, Ma. Udah lama sakit, gitu. Oh, pengen operasi katarak mata, udah lama sakit, gitu. Iya. Udah tahunan, gitu, pengen operasi, tapi belum ada biaya. Yang tahu saya, kakak apa mamanya? Saya. Saya dikasih tahu teman. Oh, dikasih tahu teman. Ya. Boleh lihat mata ibunya? Gak kelihatan. Ya, ini dua nanan. Ini tuh udah, matanya udah rada burem. Udah gak terlalu kelihatan. Udah pernah periksa, Bu? Udah. Udah, tapi kan harus ada biaya dulu, katanya. Gak bisa pakai BPJS. Kenapa? BPJS-nya kenapa? Ya, gak bisa. Operasinya gak bisa pakai biaya BPJS, katanya. Karena kan BPJS-nya BPJS desa, gak BPJS bayar. Berapa kan operasi mata-kata rata? Sepuluh juta, katanya. Berapa? Tapi gak tahu. Katanya kemarin sepuluh juta. Oh, sepuluh juta. Oke. Kak, kakak. Ya? Kakak, siapa namanya tadi, Kak? Siti. Tuti. Siti Maesaro. Siti Maesaro di Sukabuni. Ya, Sukabuni ya. Ya. Sukabuni Sukarang. Apa yang ngesek dulu? Deg-degak. Bang apa? Ya, berapa? Bang apa? Bang BRI. Berapa nomor rekeningnya? Empat empat, enam belas. Empat empat, enam belas. Kosong satu. Kosong satu. Kosong empat. Kosong empat. Tujuh tujuh. Tujuh tujuh. Empat tiga empat. Empat tiga empat. Udah. Tujuh. Kurang kak, kak. Bisa nomornya. Coba ulangi lagi. Empat empat. Năm belas. Kosong satu. Kosong empat. Sepuluh tujuh tujuh. Oh, ada sepuluhnya. Terus? 10, 7, 7, 5, 3, 4 Siti Maisaro ya Kita masuk 10 juta buat operasi Tadi minta 10 juta Makasih Mas Makasih ya Makasih Bapak Makasih Pak Bapak sih panjang umurnya Makin banyak Doain Amin Amin Doain ya Doain ya Ya saya tutup Assalamualaikum Waalaikumsalam Halo Assalamualaikum Tengkerang Pak Tengkerang Pak Tengkerang namanya siapa Maksudnya namanya Tengkerang Di Tengkerang namanya Dewi Pak Dewi Anjani Kenapa Kenapa Halo Anak saya juga Gatel-gatel Kami bertiga Sakit semua Pak Kenapa-kenapa Gatel-gatel Gatel-gatel Kalau minum obat Dia Beruntusan Kalau ayahnya Gak bisa melihat Pak Karena kecelakaan dulu Ayahnya Gak bisa melihat Gak bisa Mana ayahnya ada Ada lagi tidur Ayah Ayah Sini dulu Pak Ini Pak Dia gak bisa melihat Pak Sakit apa Gak bisa melihat Kecelakaan Pak Dulu Berlaku Kena Kena mesin senso Waktu motong kayu Oh Dua-duanya gak bisa melihat Iya Dua-duanya gak bisa melihat Pak Tartu dokter Situ Itu kena senso Yang memotong Keren Iya Kita motong pohon Pohon itu udah roboh Kita potong Mental Balik Balik Alhamdulillah Pasti Diberi keselamatan Disininya Disininya juga Nampak Nampak disini Ini masih kalian Saya lihat ada bekas Saya Saya kirim Di DM Bapak fotonya itu Di DM Pak Aswin fotonya Waktu kecelakaan itu Oh Ibu Kirim Saya waktu kecelakaan Bapaknya Iya Iya Ada fotonya Ada fotonya disitu Aduh Saya ngering Gitu-gitu Dari Tiktok Pak Dari Tiktok Pak Sudah lama Sudah lama Sudah lama dari Ya itu juga Dari Tiktok Pak Ceritanya Ceritanya kan Biasa namanya Kepala rumah tangga Mata saya gak bisa melihat Saya pengen Ya namanya kepala rumah tangga Pengen hidupin anak istri Saya minjem uang Saya minjem uang lah Buat usaha Tapi kan usaha namanya Saya juga Ini orang yang suruh Ini Pak Malah dibawa kabur Uangnya Rumah dibawa kabur Belum bisa kebayar Ini Tanggerangnya di Tanggerang mana Kak Dewi Tanggerang Pasar Kemis Pak Itu rumah ngontrak apa rumah sendiri Ngontrak Belum punya rumah Pak Yang di kampung kena bencana Rumah orang tua Pas tahun 2001 Yang menghasilkan uang siapa Yang kerja gak ada Ayahnya ngikut-ngikut sama temannya Kadang diajak Dia gak dijemput Ini aja baru pulang Dia Pak Ngikut-ngikut teman Ngikut jualan Ikut-ngikut temannya Berarti anaknya cuma satu itu Anaknya dua Yang satu di kampung Satu di kampung Yang ini yang kecil namanya siapa cewek ini Alika Alika sini dek Dek Sini Alika 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 dipanggil Dia ngikut-ngikut ayahnya terus sih Pak Saya jadi pengen Anak saya cewek Ampir mau seumuran sama anak Ini Sama yang perempuan Mas 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 keinjik Keinjik aja Sama Berapa Iya Tunggu dulu ya Pak ya Bentar ya Tunggu dulu ya Pak Tunggu dulu ya Pak Tunggu dulu ya Pak Iya Nama suami Pak Ini saya kasih Tapi saya minta Anaknya dipilih Anaknya dipilih mainan atau sepeda ya Iya Pak Ini ya Saya kasih 20 juta Alaminya Allah Makasih Pak Aswin Makasih banyak Pak Aswin Ya Allah Moga-moga Alaminya Allah Assalamualaikum Sihat-sihat ya Pak Amin Minta doanya Pak Biar seperti diangkat penyakit Siap Makasih Pak Biar seperti diangkat penyakit Terima kasih. 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 Surat apa? Surat Al-Furqan. Oke. Terima kasih. 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 gak nyangka udah 6 bulan aku gak apa-apa coba berdua deh gak apa-apa deh kak ini request netizen untuk kak Ica pengen lihat wajahnya Ica, boleh boleh gak malu katanya pak oh malu teman-teman kak Ica nya malu mau ngaji ketengah 1 kali lagi sama kak ayo kak Ica ngaji ayo kak Ica sama 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 udah-udah ini aja kak aku nanya nih sebelumnya pernah saya kontek kak supaya ikut giveaway atau saya jadwalin atau giveaway ini settingan gak saya kenal kakak atau enggak apa-apa saya mau nanya giveaway ini settingan atau enggak kenapa pak kak halo halo aku pengen nanya giveaway ini settingan atau enggak sebelumnya saya kenal kakak atau enggak atau ada udah kontek kakak sebelumnya berencana atau gimana bukan settingan settingan aku 6 bulan ikutin bapak sampai sempet udah putus asa juga tapi yaudahlah gitu kan udah latihan buat ngaji buat ngaji dari minggu kemarin cuman gak ditelepon-telepon yaudah coba ngeteg bapak aja eh ternyata direspon gitu sabar atun eh 6 bulan lu gak ditelepon-telepon katanya aku kenal tadinya sih liat tiktok pak dari terus aku teh kepo gitu terus yaudah kepo-nya kenapa tete ya kepo-nya karena emang suka sama bapaknya maksudnya tuh ini apa suka aja gitu sama sikapnya bapak apa perjuangan bapak gitu terus baik sama orang kayak gitu-gitu oke berapa nomor keningnya tete bang BRI ya pak BRI oke berapa nomor keningnya 1108 1108 01 01 007 007 HTS 007 berapa 28 28 28 35 35 35 05 pak jauh pak ini sampe gemeteran pak jauh gak nyansi pak pak pakai cadar live keliatan buka dua-duanya kayak adiknya itu ya saya udah lama pak pakai cadar dari sekolah udah dua tahun lebih papa kemana papa udah gak ada pak oh papa udah gak ada tadi tuh mama iya mama sama mama mama yang kerja biayain hidup sama kak Ica berarti enggak saya pak kalau makannya ya sama suami gitu kan cuman kan di Jakarta kadang aku juga kan kerja tapi sekarang udah enggak gak kerja pak oh yang biayain kak Ica dan suami suaminya kerja di Jakarta cuma suaminya udah gak kerja sekarang gitu iya ini buat kak Ica 5 juta buat eh iya buat kak Ica 15 juta buat kak Iis 5 juta astagfirullah makasih pak ya wawah saya transfer 20 juta ini udah masuk 20 juta mau disukurin tuh dulu apa sudah pak makasih makasih pak adiknya enak banget itu saya ngefans itu suaranya iya memang bagus pak makasih pak ya saya tetap ya assalamualaikum assalamualaikum semangat sekolah kondoknya iya nggak ada nggak ada itu nggak ada asetik-asetik saya baca aja disini harus dapet dulu tapi sabar asetik-asetik iya suaranya keren banget tadi saya mau nangis saya wah dah siap adem banget sopan banget masuk kuping suaranya keren berasa berasa saya itu banyak setan iblisnya di dalam tubuh terbakar semua guys meleleh gitu Fadir Muhammad saya mau saya mau saya mau saya udah pernah dapet pak assalamualaikum waalaikum salam yang edit di tiktok iya ini saya butuh buat saudara saya saya udah dapet kemarin yang 5 juta pak yang buat bayar BPJS alhamdulillah BPJS tanya netizen boleh gak guys enggak pak saya cuma buat bantu buat up saudara saya aja pak jangan sayang di video callnya pak soalnya kasihan banget saya emang gak butuh pak gak apa-apa saya udah dapet iya tapi tanya netizen dulu tanya coba lihat boleh gak sama netizen yang di upnya cuma saudara saya aja pak soalnya lagi urgent banget kasihan dia suka sakit-sakitan pak kak kakak baca aja boleh apa enggak sama yang lain sama netizen ini boleh yang di telponnya yang di tag saya aja pak yang di tag sama saya gini aja saudaranya seru ikuti terus kita kemudian yang lain ya dia udah ikutan juga pak saya kan tadi tag bapak kasihan banget dia lagi butuh banget soalnya sering bolak-balik ke rumah sakit juga saya jadi dimana jadi dimana netizen nanti ini berbeda bilang ganti yang lain ganti yang lain saya udah nunggu kasihin lama gitu-gitu iya 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 saya gak usah gak apa-apa saya iya mohon maaf saya pakai ke yang lain dulu nanti saudaranya kalau percaya ada rezeki nya pasti saudaranya saya telpon saudaranya suruh ikut saya terus aja yang udah dapet jangan komen gitu iya iya tetep ya iya makasih iya gitu guys jadi saya gak hafal udah lama banyak udah ribuan orang kalau teman-teman yang udah berada kalau ketahuan saya infoin ke orang sekitar cuman ini logik siapa tau ikut tapi gak ada syarat dan syarat cuman sabar terus aktif di sosmed saya aja maksudnya itu misalnya kalian gak post fallback pas saya baca ya saya fallback gitu loh kalau memang gak fallback tapi gak semua kok yang dapet itu udah di fallback banyak yang belum di fallback juga tergantung rezekian-rezekian memang persentasenya 60-40 yang udah di fallback itu 60% masuk 40% gak masuk tapi banyak juga yang udah di fallback tapi gak masuk-masuk karena gak aktif gak aktif like dan komen di instagram saya otomatis instagram mendurunkan yang aktif di sosmed saya gitu saya kasih tau jadi bukan pengaruh fallback atau enggak kalau gak di fallback pun bisa masuk komentarnya asal dia aktif bukan cuman melihat aja jadi minta tolong yang udah dapet jangan komen dulu biar yang belum-belum ini komen ini saya baca cuman ya Allah, karena di Indonesia gitu doang komentar, saya baca apa terima kasih dari dari ya Pak Aswin yang mana gitu, itu kan saya gak tau apa-apa Assalamualaikum Pak ya bentar Pak pakai kerudung dulu Pak sebentar ya siap ya siap di itu siapa Halo di itu siapa Halo ada 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 kamu siapa kamu siapa ya Allah Assalamualaikum Pak Halo siapa di mana siapa di mana siapa di mana dengan tarif Pak mungkin siapa di mana jadi siapa di mana di mana siapa di mana siapa doang yang terima kasih di mana siapa doang sama Mama Mama janda Pak Mama juga kerja Pak berjuang kakak ini ngobosin sama orang tua kakaknya kerja enggak Pak soalnya saya ada anak kecil makanya mama yang lain saya juga nyari-nyari kerja Pak saya juga jualan online suaminya masin suaminya 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 itu Pak ikut cewek Pak ikut cewek lain suaminya kecantol pelakon suaminya kecantol pelakon udah lama udah satu tahun Pak semenjak ngandung yang kecil jadi sampai sekarang udah nggak pernah datang sampai sekarang udah nggak pernah datang lagi enggak Pak telepon mertua pas itu ngabarin kalau anaknya udah lahir yang kecil juga nggak di nggak dibalas nggak di respon Pak ya soalnya itu Pak terserang aja dari keluarga suami saya keluarga yang punya Pak saya orang nggak punya Pak jadi sementara jadi sementara itu mamanya itu mamanya iya Pak iya Pak soalnya kan harus salah satu Pak soalnya yang kecil ini kalau dititipin juga biaya penitipan mahal Pak di sini Pak kalau anak dua aja satu juta lupa di sini jadi kita ngalahin Pak mana yang dapat kerjaan ya udah masuk itu terus kebetulan mamanya yang ditawarin tetangga Pak dia juga kasih dan Dibaca oh gitu oh gitu anaknya coba lihat wajah anaknya coba lihat wajah umur berapa tahun ini ini umur 6 bulan kalau yang ini umur 6 tahun capek semua pak sabar ya cantik sabar ya cantik gak tau gak tau tau nya dari tiktok pak kan liat-liat desain rumahnya bapak itu bagus-bagus ya kalau kalau diizinkan pak saya mau pak jadi pembantunya bapak saya mau menerima saya mau menerima ibu ibu baru jangan pelan nanti jangan pelan nanti bener nanti saya ngasih saranku bener nanti saya ngasih saranku takut salah kenapa pak gak saya takutnya saranku gak ngerti saya oke sumpah tadi namanya sumpah tadi namanya kenapa pak dengan kakak siapa dengan kakak siapa dengan tari pak kak tari degresi kak tari degresi iya pak berapa nomor rekeningnya pak bang mandiri pak bang mandiri berapa nomor rekeningnya berapa nomor rekeningnya 142 142 142 00 00 00 163 163 163 154 154 154 90 154 Ya Allah, terima kasih Ya Allah Terima kasih Pak Ya Allah, terima kasih Ya Allah Terima kasih Pak Alhamdulillah Terima kasih banyak Pak Panjang umur, rezekinya dimurahkan Terus Pak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Iya Pak Iya Saya mereka Pak Sudah gak bisa ngomong saya Masih ya Anak masih kecil Ditinggal suaminya Ngabarin ke keluarganya lahiran Gak direspon Anaknya dua Oke, kita undang lagi Makasih disini Tadi ngigitin Pak Cari yang ada sendirannya Pak Saya kerasok-kerasoknya Alhamdulillah Alhamdulillah Kami bisa guys Jangan Jangan Siapa? Siapa? Kami gantengan ketemu langsung Kak Didi Amin Ya Ya Yang ngobar satu gang siapa sekarang? Coba Yang ngobar Comment guys Harus ramai-ramai satu gang Tepuk ada yang komen nih lapar pak ini cuma dua kemungkinan lapar karena gak punya duit gak bisa makan atau lapar karena kuasa ini sudah masanya yulia 88 lagi pupus takjil rame-rame nih pak halo pak lagi pupus takjil semangat halo pak halo pak halo pak halo pak siapa di mana halo dengan arab pak dengan siapa arab pak ditegal arab iya pak dengan arab ditegal pak namanya arab iya namanya arah ini pake nama anak pak namanya dea oh kak dea kenapa kak dea terakhir beli susu terus pak kalau gak punya duit minumnya susu kental manis pak ya Allah sampai deg-deg karena pengen beli susu SGM pak karena gak bisa susu formula cuma bisa beli susu iya pak kalau gak punya duit minum minum susu kental manis pak jangan jangan ini ini iya pak iya pak nanti pak sebentar pak ini pak BRI pak BRI ini dek iya pak sini berapa ya Allah 6077 6077 0101 101 9656 9656 536 pak 536 pak 4 beli susu ya iya pak iya pak iya pak atas nama warna iya pak iya pak iya pak sin udah masuk 5 juta ya Allah ya Allah makasih ya pak terima kasih pak sehat selalu ya pak sehat-sehat salam buat anak-anaknya saya tutup ya makasih ya pak salam halo halo pak selamat sore dengan kakak siapa di mana kak halo pak halo dengan kakak siapa di mana dengan kakak siapa sorry dengan kakak siapa di mana kakak siapa johana di NTT pak johana di NTT komen apa tadi kak lagi di bukit pak ini nyari sinyal lagi di bukit nyari sinyal buat apa kakak siapa karena di NTT lagi rusak rusak jadi gak ada sinyal dekat rumah oh iya tadi komen buat bantuan korban NTT iya dari bukit ini gak kelihatan yang rusak rumahnya iya dari bukit bisa dilihatin rumahnya gak yang rusak-rusak gitu gak kelihatan gak gak kelihatan pak soalnya jauh ujung kanan pak johana tau instagram saya dari siapa aduh sampai ke atas bukit guys kalian bersyukur kak gak usah ke situ kak balik tempat yang tadi kak saya panggil lagi namanya siapa ini sinta gadial darin titik sampai sampai nyari sinyal di atas bukit guys kak gadial darin coba diangkatkan saya telpon lagi sinyal disana disana pas bersahabat pak pak oh gambarnya gak muncul tapi suaranya muncul gak apa-apa kak halo kak 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 yohana ya pak minta giveaway buat apa itu kak rencananya kalau dapat dibuat apa untuk ini apa renovasi yang rusak pak sama beli makan minum rusak ya sama beli makan minum pak kak kak berapa nomor keningnya kak johana 3 m BRI BRI pak BRI oke berapa nomor keningnya 3499 3499 01 01 04 04 29 29 90 90 53 53 0 0 0 0 0 0 kakak nangis kakak nangis bersyukur banget pak kak ini udah saya transfer 50 juta 50 juta Sisanya buat renovasi Sisanya buat beli makan, minum Buat Tetangganya kakak ya Di sana ya Makasih banyak pak Iya Sangat sama Jadi kalau bisa Beliin makan, minum Atau pakaian buat tetangganya Sisanya buat kak Yohana Gitu ya pak Pak makasih banyak pak Makasih pak Makasih buat bapak Saya punya cabang di NTT Iya pak makasih pak Makasih pak Kau ntar kati pak Pemba Anya Sika Pemba So Isi Sika I I I I saya gak kenal gimana saya tinggal gitu ini lagi lanjut atau mudah kalau saya sih capek di badan punggung gak usah nyeder gini saya itu ngeluntung banget kayak orang gak punya apa-apa di bawah gitu lanjut atau udah udah total 151 juta udah kali ya udah pada nyiapin bukaan semua soalnya saya mau fokus juga mau transfer yang gitu ya sayur asem itu kan belum saya umumnya saya tutup semua ya sampai ketemu lagi insya Allah sih saya pengennya semua 7.700 orang ini saya kasih semua gitu sabar tapi kan sudah beberapa ribu sudah dapat tapi kan sudah beberapa ribu sudah dapat sisanya sampai minta doanya jadi lanjut besok saya tutup kalau ada kata-kata saya yang salah di buka sebesar-besar akhir kata saya ditutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat 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 yang baik juga terima kasih Terima kasih.